Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Yunus alaihi salam diutus oleh Allah untuk berdakwah pada penduduk Ninawa. Ketika mendapatkan perintah tersebut, perjalanan panjang melintasi padang pasir yang luas dan gersang pun ditempuh Nabi Yunus dari negeri Syam. Sesampainya di Ninawa, Nabi Yunus alaihi salam mendapati para penduduknya tenggelam dalam kekafiran. Mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan. Ritual penyembahan terhadap berhala ini telah berlangsung lama. Sebagai pendatang, Nabi Yunus dianggap orang asing oleh penduduk setempat. Ketika beliau memulai dakwahnya dan mengajak kaum Ninawa untuk menyembah Allah, mereka malah mengolok-olok Nabi Yunus. Mendapati respon kaum Ninawa yang seperti itu, Nabi Yunus alaihi salam pun tetap bersabar. Tahun demi tahun berlalu, namun kondisi tersebut belumlah berubah. Penduduk Ninawa masih terbelenggu pada kekafiran. Hingga sampai 33 tahun Nabi Yunus berdakwah, hanya dua orang saja yang mendengarkan beliau. Nama mereka adalah Tanuh dan Rubil. Sampai pada suatu hari, habis sudah kesabaran Nabi Yunus menghadapi kaum Ninawa yang keras kepala itu. Beliau pun berniat meninggalkan kaumnya. Namun, sebelum beliau pergi, Nabi Yunus menyampaikan kepada penduduk Ninawa bahwa azab Allah akan datang. Kemudian pergilah Nabi Yunus dalam keadaan sedih, kecewa, dan marah. Beranjak dari Ninawa, Nabi Yunus alaihi salam menuju dermaga dan menumpang pada sebuah kapal. Ketika itu cuaca cerah saat kapal sedang bersandar. Sehingga, sang nakoda mengizinkan Nabi Yunus untuk ikut naik. Meski ia tahu, sebenarnya kapalnya sudah kelebihan muatan. Kapal pun mulai berlayar menjauh dari dermaga. Namun, sampai di tengah laut, cuaca tiba-tiba memburuk. Awan hitam bergulung-gulung, angin berhembus sangat kencang, dan gelombang besar tiba-tiba memerangkap kapal. Sang nakoda kemudian memerintahkan kepada seluruh penumpang untuk membuang barang bawaan mereka ke laut. Nakoda itu berharap, dengan beban yang berkurang kapal akan bisa kembali stabil. Namun ternyata, setelah beban berkurang, kapal tetap terombang-ambing oleh gelombang yang semakin besar. Pada akhirnya, sang nakoda harus mengambil keputusan pahit yang sekalipun tidak pernah ia harapkan. Yaitu, mengurangi jumlah penumpang kapal. Agar adil, penentuan siapa penumpang yang harus turun dari kapal pun dilakukan dengan undian. Sang nakoda meminta seluruh penumpang menuliskan nama mereka, kemudian proses pengundian pun dimulai. Pada pengundian pertama, nama yang keluar adalah Yunus. Namun, karena rasa simpati dan kesalahan beliau, seluruh penumpang menolak hasil tersebut. Sehingga, pengundian pun diulang untuk kedua kalinya. Pengundian kedua kali juga mengeluarkan nama yang sama, yaitu Yunus. Meski para penumpang lainnya masih keberatan, tetapi Nabi Yunus menerima hasil undian tersebut dengan ikhlas. Hal ini sesuai dengan firman Allah pada surah As-Safat ayat 141. Kemudian, dia ikut diundi, ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Setelah menyebut asma Allah, beliau pun menceburkan dirinya ke laut. Dalam beberapa riwayat dikisahkan bahwa setelah Nabi Yunus terjun ke laut, cuaca kembali cerah dan lautan kembali tenang. Di laut, Nabi Yunus diombang-ambingkan gelombang. Kemudian Allah memerintahkan seekor ikan paus untuk mendekat dan menelan Nabi Yunus tanpa meremukan tulang dan daging beliau. Ada pula pendapat yang menyatakan bahwa ikan yang menelan Nabi Yunus adalah ikan nun. Merujuk pada surah Al-Anbiya ayat 87. Ikan itu disebut-sebut masih hidup saat ini dan akan terus hidup hingga hari kiamat. Pendapat tersebut merujuk pada surah As-Safat ayat 144. Miscaya, dia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Di dalam perut ikan yang gelap, Nabi Yunus sempat mengira dirinya telah meninggal. Allah pun mewahyukan bahwa beliau ada di dalam perut ikan. Nabi Yunus lantas menggerakkan kakinya, kemudian bersujud. Tak lama kemudian, Nabi Yunus mendengar suara-suara tasbih dari para penghuni lautan. Hal ini mengilhamkan kepada beliau untuk menyadari kesalahannya. Nabi Yunus pun sadar bahwa keputusannya meninggalkan kaum Minawa dalam keadaan marah adalah hal yang tidak benar. Karena itu, Allah menghukum beliau dengan memenjarakan di dalam perut ikan. Sadar akan kesalahan beliau, Nabi Yunus pun lantas berdoa sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-87. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya Aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Allah pun memperkenankan doa Nabi Yunus seperti yang dikisahkan dalam surah Al-Anbiya ayat ke-88. Maka kami kabulkan doanya, dan kami selamatkan dia dari kedukaan. Dan demikianlah, kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Allah memerintahkan kepada ikan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus. Kemudian, beliau terdampar di daratan yang tandus. Tubuh Nabi Yunus pun dalam keadaan lemah dan sakit karena kekurangan nutrisi di dalam perut ikan. Untuk itu, Allah menyembuhkan beliau dengan menumbuhkan tanaman yaktinah, sejenis buah labu, dan meminta Nabi Yunus memakannya. Adapun mengenai berapa lama waktu Nabi Yunus berada dalam perut ikan, ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ahli tafsir. Ada yang menyebutkan bahwa Nabi Yunus alaihi salam ditelan ikan paus pada waktu duha dan dimuntahkan kembali sore harinya. Ada pula yang berpendapat Nabi Yunus ditelan selama tiga hari. Pendapat lain menyebutkan bahwa beliau berada di dalam perut ikan selama tujuh hari. Namun, pendapat yang paling masyur adalah selama empat puluh hari. Berdasarkan kisah yang diceritakan turun-menurun, ikan yang menelan Nabi Yunus alaihi salam memiliki wujud yang begitu besar hingga dapat menelan apapun. Ikan yang menelan Nabi Yunus dinamai ikan nun. Walaupun ikan ini belum terdefinisikan dengan jelas, namun penggambaran ikan ini dimiripkan dengan ikan paus. Secara logis, memang tidak ada ikan lain yang memiliki ukuran lebih besar dari ikan paus. Seperginya Nabi Yunus dengan kekecewaan terhadap kaum Ninawa. Seperti yang beliau janjikan, azab Allah benar-benar datang beberapa hari kemudian. Awan gelap menutupi langit bersama petir menggelegar. Angin kencang menyapu rumah, peternakan dan ladang kaum Ninawa. Tak sampai di situ, gempa besar juga Allah timpakan kepada mereka. Penduduk Ninawa pun sadar, peringatan yang disampaikan Nabi Yunus benar-benar terjadi. Karena itulah, mereka bertobat dan menyebut nama Allah untuk memohon perlindungan. Kaum Ninawa juga mencari Nabi Yunus. Sayangnya, saat itu beliau sudah pergi. Pertobatan yang dilakukan kaum Ninawa ini serius dan jujur. Seluruh penduduk, laki-laki perempuan, anak-anak, tua muda, semua luruh dalam husyuk menyebut asma Allah. Melihat kejujuran pertobatan mereka, Allah pun menerima dan menghentikan azabnya. Peristiwa tersebut sebagaimana diceritakan Allah dalam surah Yunus ayat 98. Maka mengapa tidak ada penduduk suatu negeri pun yang beriman, lalu imannya itu bermanfaat kepadanya selain kaum Yunus? Ketika mereka, kaum Yunus itu beriman. Kami hilangkan dari mereka, azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia. Dan, kami beri kesenangan kepada mereka sampai waktu tertentu. Dan ketika Allah menuntun Nabi Yunus untuk kembali kepada kaum Ninawa, kaum yang telah bertaubat itu menyambut Nabi Yunus alaihi salam dengan sukacita. Sahabat cerita langit, dari kisah Nabi Yunus di atas, ada pelajaran yang bisa kita ambil sebagai berikut. Yang pertama, sabar dalam menyeru kepada kebaikan. Kepergian Nabi Yunus dari kaum Ninawa memperlihatkan bahwa beliau kurang sabar dalam dakwah atau menyeru kepada kebaikan. Perilaku seperti ini ternyata tidak disukai Allah. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah. Bersikir atau mengingat Allah adalah upaya kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Bersikir juga menjadi upaya untuk membuat hati kita menjadi tenang. Memperbanyak zikir ternyata juga dapat menjadi penyebab datangnya pertolongan Allah. Yang ketiga, berserah diri dan memohon ampunan kepada Allah. Pada kisah Nabi Yunus sebelumnya, kita dapat melihat bahwa ketika beliau menyadari kesalahannya kemudian memohon ampunan dan berserah diri kepada Allah, maka Allah akan memberikan pertolongannya. Yang keempat, tidak mengambil keputusan saat sedang emosi. Keputusan Nabi Yunus meninggalkan kaum Ninawa dalam keadaan marah. Ternyata berbuah hukuman bagi beliau dari Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk menahan diri tidak mengambil keputusan apapun saat sedang marah ataupun emosi. Demikianlah kisah Nabi Yunus AS dan pelajaran ataupun hikmah apa saja yang dapat kita petik dari kisah tersebut. Semoga keteladanan beliau dapat memberikan semangat untuk memperkuat iman kita. Dan pada akhirnya, kita dapat masuk dalam golongan hamba Allah yang saleh. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.